Hari ini kita akan membahas tentang Pemutihan Pajak Daerah 2022 Jadi istilah pemutihan itu Pembebasan BIA Dendara Kendaraan Pajak Kendaraan Pertot Dan pembebasan BIA Balik Nama BIA Bebasan Saksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Dan BIA Balik Nama Kendaraan Bermotor BIA Balik Nama ini adalah gratis balik nama Paket Komplik Mbak Makanya kita benar-benar sounding benar ke masyarakat Agak kesulitan secara ekonomi Mumpung ada ini yang punya kendaraan-kendaraan Yang kemarin-kemarin terlambat Atau masih atas nama orang lain Halo Sobat Humas Ketemu lagi dengan saya Britu Intan Sari Di acara Podcast SS Forest Malang Hari ini kita akan membahas tentang Pemutihan Pajak Daerah 2022 Hari ini kita kedatangan Dua narasumber kita ya Ganteng-ganteng lagi Namanya siapa? Saya Brigadir Indra Mbak Intan Oke Pak Indra dinesnya di mana nih? Saya anggota Unitrek Dinesat Lantas Forest Malang Oke Kalau Bapak yang satunya ini? Saya dengan Danar Izudin Dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur UPT Malang Selatan Selaku Bendahara Penderimaan Pembantu Mbak Wow Oke Nah hari ini aku ingin mengulik lagi lebih dalam nih Masalah pemutihan Pajak Daerah Karena aku sendiri gak Jujur aja nih Pak Ya gak paham nih Apa sih sebenarnya pemutihan itu gimana? Itu saya gak paham Sebenarnya apa sih Pak? Kalau pemutihan pajak itu? Jadi istilah pemutihan itu Istilah yang familiar ditelihah masyarakat Cuma istilahnya kalau secara bahasa sistematisnya Yaitu pembebasan biaya denda kendaraan Pajak kendaraan tot Dan pembebasan biaya balik nama Kepemilikan kendaraan promotor kedua dan seterusnya Terus kalau tujuan dari pemutihan itu sendiri Apa sih Pak Danar? Tujuan dari pemutihan sendiri Ada dua mbak Dari masyarakatnya sendiri Itu kita menyasar masyarakat Untuk meringankan beban masyarakat Di era pandemi ini Peningkatan pengeluarannya Drastis ya Pak Nah salah satunya Dari respon dari pemerintah Memberikan keringanan Salah satunya memberikan diskon Diskon ya Diskon Katakanlah diskon Tapi ini sebenarnya gak diskon Tapi gratis Gratis ya Tapi gak ada cashbacknya ya Pak ya Gak ada Sekarang kan kalau ada cashback itu Ibu-ibu lebih tertarik Ini malah dikasih Malah Gratis Dan balik nama Balik nama kendaraan Jadi kendaraan-kendaraan Yang mungkin belinya second Atau dari orang lain Yang belinya bekas Itu bisa dibuat Memiliki atas nama Punyanya sendiri Berarti barang second Rasa Baru Oke 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 Terus kalau penerapannya gimana ya Pak Indra? Penerapannya itu sebenarnya Pemutihan ini Menyasarnya seluruh masyarakat Jawa Timur Oke Masyarakat Jawa Timur Yang melaksanakan Pembayaran pajak kendaraan motor Baik pajak tahunan Pajak lima tahunan Atau maupun proses balik nama kendaraan Jadi penerapannya itu Setiap setiap proses itu Kalau yang di pajak tahunan Biasanya itu penerapan disini Dapatnya yang bebas Biasa Sangsi administratif ya Betul Mas Danar Jadi Kalau yang pajak tahunan Biasanya Ini motor saya nih Telat nih Tahun kemarin belum kebayar nih Misalnya Baru ada Rezekinya tahun ini Untuk bayar Atau mungkin baru inget tahun ini Akhirnya Biasanya kita dapatnya Bebas Sangsi administratif Kalau mungkin Biasanya yang Seperti bisa pakai Mas Danar tadi Beli mobil second nih Baru bisa beli mobil second Terus Mau bayar pajaknya susah Kok Harus ada KTP pemilihan lama Humpung Anda pemutihan ini Nah Ini momennya Sekarang ini Dimanfaatkan Diproses aja sekarang Balik nama atau mutasi Nanti disitu akan mendapatkan Benefitnya dari sini Penerapan bebas Biaya balik namanya itu Jadi gak Gak ada biayanya Ya Biar balik namanya Betul Biaya balik namanya yang free Gratis Hanya membayar pajak pokok Dan BNBP saja Wow Menarik banget sih Terutama kalau ini BBN ini mbak Kalau yang Untuk BBN Kendaraan roda 4 Atau mobil penumpang Lumayan BBN itu biaya balik nama ya Maksudnya ya Biasanya lumayan bisa Kalau mungkin kendaraan yang Tahunnya masih baru ya Masih Di atas Itu bebas Iya Dibebaskan ya Gratis Wow Mobil saya masih second Berarti saya akan balik nama Silahkan Langsung aja ke samsat Iya Oke Terus kalau yang Menginstruksikan untuk Ada pemutihan ini Sebenarnya siapa sih Mas Danar Apakah Wali kota Atau gubernur Atau presiden Ini kebijakannya dari Ibu gubernur Jawa Timur Ibu Kofifah Nah Khusus warga Jawa Timur Dalam rangka Mengurangi Pengeluaran Dan Mengeringankan Beban Dari masyarakat Jawa Timur Diberikan kebijakan Stimulus Berupa Pembebasan Biaya balik nama Seperti itu Oh jadi Menstimulus masyarakat Untuk Membayarkan pajaknya ya Tanpa mengkhawatirkan Biaya-biaya Denda-denda Yang mungkin Tahun-tahun kemarin Belum bisa bayar gitu ya Mungkin Era pandemi kayak gini kan Era pandemi Memang yang cukup Terpukul adalah Sisi ekonomi dari masyarakat Mbak Intan ya Betul Mungkin dari sisi pendapatan Juga berkurang Atau mungkin ada Saudara-saudara kita Yang bahkan Sampai harus kehilangan pekerjaan Ditambah sekarang Mungkin ada Kelangkaan-kelangkaan Yang juga cukup Menjadi beban masyarakat Nah disini Dengan pemutian ini Minimal sedikit Bisa meringankan ya Mas Danar Jadi Untuk masyarakat Yang masih Ada keinginan Untuk mengurus Pajaknya Membayarkan Sedikit ada Keringanan Minimal itu Jadi Masih bisa ya Lumayan lah Yang harusnya bisa Untuk bayar Pajak banyak-banyak nama Bisa untuk Beli kebutuhan yang lain Mungkin Cukup Lumayan Nah ini misalnya Kalau misalnya Ada masyarakat nih Yang sangat ingin Sebenarnya Sangat ingin Membayarkan pajaknya Sangat ingin Menjadi warga negara Yang baik gitu ya Nah Tapi Dengan kondisi Mungkin rumahnya Yang jauh sekali Seperti kan Kayak Kabupaten Malang Ini Di 30 Kecamatan ya Jauh sekali Mungkin Misalnya Ampelgading Atau sumber Manjingwetan Terus kondisinya Dia Usianya Mungkin yang sudah lanjut Tidak bisa Berkendara jauh Sampai mau ke Kepanjen Atau ke Singosari Itu bagaimana Apakah ada Inovasi-inovasi Dari Badan Pendapatan daerah Atau dari Kepolisian sendiri Untuk meringankan Kondisi masyarakat Yang saat ini Kita ketahui Jadi mobilitas masyarakat Jika memang Mereka terbatas Dalam Dalam Pergerakan mereka Yang terkendal dari Medan Atau memang jauh Itu Dimudahkan melalui Pembayaran e-channel Mbak E-channel Kemudian Menggunakan Tokopedia Alfamart Dan Indomaret Oh sudah bisa ya Bisa Secara online ya Berarti ya Atau melalui kantor post Kalau memang Bapak-bapak Ibu yang lansia Yang mungkin Kurang mengenal Dengan teknologi Yang tidak Bapak-bapak Dengan teknologi Mereka bisa Langsung datang Ke kantor post Untuk ditransaksikan Dan mereka PT post sendiri Juga yang akan Mengantarkan Notis pajak itu Ke rumah Oh jadi Enggak perlu Jauh-jauh gitu ya Langsung dikirimkan Dari post sendiri Wow Terus itu nanti Kalau misalnya Kita Misalnya saya nih Bayar di Alfamart Apakah struk itu Sudah bisa jadi Bukti Untuk kalau saya Sudah bayar pajak Jadi Enggak bisa ditilang Jadi gini Misalkan ini ada Wajib pajak Mbak Intan Bayar di Indomaret Atau lewat Tokopedia Atau lewat Alfamart Itu dari struk itu Akan muncul Seperti kode bayar Atau secara Enggak langsung Nanti Mbak Intan Juga mendapatkan Link Masuk kemana Linknya Langsung ke Nomor handphone Yang dicantumkan Yang didaftarkan Gapet Gapet Ke Gerai Indomaret Alfamart Nanti kita masukkan Nomor HP Gitu ya Untuk kirimkan Notifikasinya Di kirimkan link Atau QR code Di situ Bisa langsung Kita save Di gadget Sendiri Atau mungkin Kita cetak Secara manual Di print sendiri Saya boleh Pake printer saya Yang dirumah Boleh Dan itu Sama-sahnya Seperti kita Melakukan pembayaran Di Samsat Walaupun Tidak ada Stempelnya Biasanya Kalau saya Ke Samsat Ada Stempel-stempelnya Sudah Sah Sama-sahnya Di situ Kalau digitalisasi Sekarang kan Eranya Paperless Disitu Nanti itu Ada QR-nya QR code QR code Sudah tersendiri oleh BSSN Jadi Terenkripsi Aman Jadi Tidak usah Download-download Aplikasi Atau Untuk baca QR card Langsung Pakai kamera Biasa Jadi Petugas Nanti Di lapangan Dari pihak Polri Nanti Meriksa Kelengkapan Surat Mulai dari SIM Kemudian STNK Dan Bukti bayar Pajatnya Itu Tinggal Langsung Jadi Bapak-bapak Polisi Yang Ngecek Keaslian Dari Pembayaran Tersebut Kadang Masyarakat Sini Tidak Baya Kesam Tidak Afdol Sekarang Sudah Era Digital Ini Semakin Dimudahkan Dengan Seperti Itu Tidak Mengurangi Tingkat Keabsahannya Tapi Tetap Sama Sahnya Cuma Dengan Model yang Berbeda Dengan Mempermudah Masyarakat Sendiri Terus Kalau misalnya Ada Saya bilang Seperti tadi Kakek-kakek Nenek-nenek Biasanya Tidak Tidak Seneng Pak Pengen Sama Pengen Sama 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 Ada Ruangan Khususnya Ya Ada Pemandu Khusus Kita Pemandu Khusus Untuk Sodara-sodara Kita yang difabel dan lansia. Wow, jadi dipandu sendiri, diantarkan gitu ya. Jadi nggak bingung ya, kalau misalnya ada kakek nenek yang mau membayarkan. Kasian juga kan dengan umurnya yang segitu kalau harus disamakan dengan masyarakat yang lain gitu ya. Jalan tidak mengurangi SOP yang ada. Oke. Jadi pasalkan tetap, dan SOP-nya juga tetap berjalan. Oke, terus kalau pemutihan di tahun ini, mulai tanggal berapa nih Pak? Mulai 1 April sampai 30 Juni Pak Intan, 3 bulan berjalan. 3 bulan ya? Wow, lama juga sih sebenarnya. Oke, oke. Makanya kita adakan podcast ini biar masyarakat lebih... Semakin aware. Iya, semakin aware untuk tahu, untuk bayar pajak ya. Oke, terus setiap tahunnya ada Pak Danar? Program ini pasti setiap tahun ada lagi, repeat lagi gitu nggak? Belum tentu sih Mbak, tapi untuk beberapa tahun ini berjalan, ini Mas Indra ya, kita selalu ada program pemutihan, tetapi untuk materi yang dibebaskan atau diskonnya atau substansinya itu pasti berbeda-beda gitu. Oke, di sini... Untuk tahun ini, bebas sanksi administratif, pajak kendaraan bermotor, dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Jadi dendanya seperti itu Mbak. Kemudian bebas biaya balik nama, bebas biaya balik nama ini adalah gratis balik nama. Wow, jadi ini paket komplit nih Pak ya? Paket komplit, paket hemat, wah mantap banget nih programnya tahun ini. Kemudian pas paket komplit Mbak. Paket komplit. Makanya kita bener-bener sounding bener ke masyarakat. Monggo dimanfaatkan dengan mungkin era kita yang pandemi ini agak kesulitan secara ekonomi, mumpung ada ini yang punya kendaraan-kendaraan yang kemarin-kemarin terlambat, atau masih atas nama orang lain. Monggo, datang ke samsat. Enggak setiap tahun ada paket komplit nih ya? Betul, dimanfaatkan betul-betul. Oh iya, harus dimanfaatkan bener-bener nih kalau gitu. Sesuai harapan enggak sih Pak dengan adanya program-program seperti ini, apakah hasil yang didapat itu apa sesuai harapan dari badan pendapatan daerah dengan kepolisian juga apa sesuai sih harapannya? Ya capaian dari program pemutihan ini sangat berhasil Mbak. Kenapa kita bilang sangat berhasil? Karena ini atas kerjasama dari pihak Polri, kemudian Mbak Benda dan jasara harja mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Mungkin ada saudara-saudara kita yang di daerah lain, maksudnya di daerah yang sulit terjangkosiknya, tapi mereka memiliki keinginan dan kesadaran untuk membayar pajak, kita sonding, kita datang mbak. Datang? Datang sendiri maksudnya? Kita datang door-to-door, jadi door-to-door. Oh menemui masyarakat? Jadi enggak hanya di kantor nih Pak? Enggak. Jadi kenapa kita door-to-door salah satunya itu juga untuk mengingatkan wajib pajak, kalau mereka sudah tenggat waktu pajaknya sudah melewati jatuh tempo, dua minggu setelah jatuh tempo, itu kita akan datang memberikan surat perpajakan, surat peringatan menghimbau untuk segera membayar pajaknya. Oke oke, jadi petugas-petugas sendiri yang akan datang ke rumah-rumah masyarakat ya? Ada tim khusus yang turun ke sana dan dari situ juga selalu mengedukasi masyarakat bahwa per pajak sendiri, kalau hanya mungkin pajak tahunan tidak serumit yang dulu-dulu. Sudah mudah, cepat, dan ada beberapa fasilitas yang bisa digunakan lewat e-channel tadi, misalkan kalau dari Bapanda itu bisa lewat Indomart, Alfamart, Tokopedia. Kalau di Polri itu ada yang namanya Signal, itu aplikasi juga dari Korlantas yang lagi in juga sekarang baru di launching, jadi itu justru jangkauannya lebih luas. Jadi nggak saklek harus ke kantor ya? Iya, dan nggak hanya di Jawa Timur, nasional gitu. Oh, nasional. Dimanakun, everywhere, every time. Seluruh Indonesia. Dan itu cukup membayarnya lewat mobil banking, dapat kode link, kode bayar, selesai. Wow, cepat, mudah, efisien, apalagi yang diharapkan ya. Terus untuk Pak Danar nih, apa ada pengalaman menarik nggak selama ini? Selama melayani masyarakat bertahun-tahun ini ada punya pengalaman menarik nggak? Pengalaman menariknya sih kadang-kadang masyarakat tidak mendapat informasi secara spesifik dan utuh ya Mbak ya. Khususnya masalah tentang program pemutihan ini, mereka kira masyarakat itu pemutihan itu gratis semuanya. Oh, jadi nggak bawa uang sepeser pun terus bayar itu ya? Cuma bawa STNK sama KTP aja. Mungkin karena kurangnya pemahaman itu sendiri ya Pak ya. Jadi sebenarnya dari komponen yang dibayarkan di pajak kendaraan bermotor ini ada macam-macam. Ada pajak kendaraan bermotor itu sendiri, ada iuran jasar harja, kemudian ada PNBP. PNBP itu adanya pada Polri, jadi penerimaan negara bukan pajak. Jadi yang dikenakan PNBP di kita itu untuk biaya BPKP, biaya STNK dan biaya plat nomor itu ada. Jadi yang dibayarkan misalkan kalau pajak tahunan nih terlambat ya hanya bayar pajak pokok sama iuran jasar harja aja. Misalkan pajaknya kita per tahun pajak kendaraannya Rp100.000, iuran jasar harja Rp30.000. Kita udah terlambat nih setahun yang lalu. Ya kita cuma bayar Rp130.000 itu tok, tanpa embel-embel yang lain. Kalau misalkan kita balik nama juga begitu. Misalkan nih pajak kendaraan mobil kita Rp2 juta nih Ma Intan. Tambah PNBP-nya kalau misalkan katakan roda empat itu Rp675.000. Jadi cuma Rp2 juta Rp675.000. Sudah? Sudah. Sangat dimudahkan nih. Saya nggak boleh lupa nih pokoknya. Tanggalnya harus saya ingat-ingat di sini. Mobil saya mau saya balik nama. Segera. 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 Kalau dari sisi kita sebagai petugas registrasi dan identifikasi di SAMSAT itu juga memudahkan kita pendataan kendaraan. Oh betul. Karena di zaman sekarang era digital ini semua harus kita masukkan secara elektronik. Betul. Ketika mungkin sekarang ada ETLE dan sebagainya itu kita memudahkan kita untuk mendata kendaraan. Ketika nanti misalkan ada pelaporan kehilangan kendaraan dan sebagainya. Betul. Dan di situ juga kita bisa mengidentifikasi misalkan ada kendaraan yang mungkin beberapa waktu belakang ini banyak ditemui kendaraan bodong dalam tanda kutip ya. Paham. Nah di situ kita lebih mudah mengidentifikasi di situ. Makanya kita harapkan dengan pemutihan ini masyarakat lebih aware. Lebih sadar ya. Lebih sadar dari satu sisi untuk membayar sisi pajaknya tapi dari satu sisi administrasi data kendaraan juga semakin lengkap. Jadi sebenarnya nggak sesimpel itu ya Pak ya. Jadi bayar pajak bisa juga untuk mengetahui nanti keberadaan mobil nanti ke suatu saat amit-amit jambang bayi ya. Misalnya kendaraan kita hilang atau ada kecelakaan mungkin tabrak lari gitu bisa di cek lewat data-data itu ya. Jadi kalau mungkin kita sering nonton film-film Hollywood itu kan polisi Amerika lebih gampang. Di ketik gini aja langsung. Di ketik aja udah muncul. Iya betul. Itu yang kita harapkan sekarang. Kemudahan itu dan kembalinya lagi ke masyarakat. Masyarakat mendapatkan kemudahan itu dengan cara tertip administrasi kendaraan dulu. Betul. Jadi sebenarnya bayar pajak itu juga untuk kepentingan masyarakat sendiri ya. Pasti ya. Dari masyarakat untuk masyarakat. Dari Pak Danar ada saran-saran nggak sih atau untuk pemirsa SS Forest Malang ini adakah hibauan-hibauan yang ingin disampaikan? Khususnya pada anak muda sih Mbak. Kaulah-kaulah muda, kaum milenial, kaum milenial. Sekarang tuh mereka juga sudah punya duit ya Mbak Sa? Ya pasti usia-usia remaja itu sudah pintar lah ya membuat konten atau apa menghasilkan uang. Betul. Jadi kalau pas mungkin pas ini momennya bentar lagi Lebaran. Barusan beli kendaraan nih. Ayo nih coba ajak temen-temennya, ajak saudara-saudaranya atau kerabat saudaranya yang lain gitu. Ayo pesan-pesan yuk. Memanfaatkan pemutihan ini ya. Iya Mbak. Dan mumpung ada Mbak. Mumpung ada. Kalau Pak Indra sendiri? Kalau saya mungkin ya mari seluruh masyarakat Jawa Timur memanfaatkan momen pembebasan denda pajak ini. Karena ini juga di satu sisi membantu pemerintah untuk mendapatkan pemasukan asli daerah. Tapi juga dari situ akan kembali ke masyarakat lagi untuk pemperaikan infrastruktur misalkan. Betul. Kemudian untuk perbaikan cara transportasi umum dan sebagainya. Dan harapannya memang secara globalnya ini masyarakat Jawa Timur bisa lebih cepat untuk recovery, lebih cepat bangkit sesuai dengan slogannya Bu Gubernur, optimis bangkit Jawa Timur. Baik. Jadi kita juga mendukung program dari Ibu Gubernur sendiri untuk membangkitkan semangat, membangkitkan keadaan kita untuk kembali seperti normal ya. Jadi optimis masyarakat itu untuk kita pulih seperti sedia kalah. Amin, amin. Kita sampai di akhir acara. Jadi pemutihan pajak daerah tahun 2022 akan dimulai mulai tanggal 1 April sampai 30 Juni 2022. Ayo masyarakat Malang kita manfaatkan fasilitas ini, kemudahan ini, untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor kita. Ada bebas sanksi administrasi dan juga bebas biaya balik nama. Kapan lagi, ya kan? Sampai jumpa di podcast SS Poles Malang selanjutnya. Bye! 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 Bye!